Pemirsa peluang hewan ternak kerbau milik warga kembali terlihat di Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun. Kejadian ini kembali terulang mesti Sapo PP Sarolangun mengatakan tidak segan-segan mengandangkan hewan ternak yang kedapatan berkeliaran sembarangan. Kejadian hewan ternak milik warga kembali berkeliaran di lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun kembali terjadi. Bahkan jumlahnya tak tanggung-tanggung mencapai 40 ekor. Hal ini bukan kali pertama terjadi. Pada waktu sebelumnya, Sapo PP telah mengamankan beberapa hewan ternak yang kedapatan berkeliaran di Komplek Perkantoran dan Jalan Umum. Pada waktu sebelumnya, Kepala Sapo PP Sarolangun Ridwan telah berjanji akan menertibkan semua hewan ternak yang berkeliaran. Bahkan tidak akan segan-segan untuk mengandangkan hewan ternak yang kedapatan berkeliaran sembarangan sebagai bentuk penegakan perda nomor 23 tahun 2017. Namun kali ini, Satpol PP kembali kecolongan hingga puluhan hewan ternak kerbau dapat kembali memasuki Komplek Perkantoran Bupati. Terhadap hewan ternak yang berkeliaran di Komplek Perkantoran Gunung Kembang. Agar tidak melepas lagi hewan ternaknya berkeliaran di seputaran Komplek Perkantoran Gunung Kembang. Jadi mulai hari ini kami minta kepada semua pemilik hewan ternak di Kota Sarolangun untuk mengandangkan hewan ternak atau mengembalakan di Padang Pengembalaan. Bila ditemukan, kami akan, yang di dalamnya termasuk juga gerda tentang ternak, kami akan menangkap dan mengandangkan hewan ternak tersebut. Terima kasih telah menonton!